Kelabang itu adalah jenis hewan karnipora Jadi kalau misalnya mereka lapar Mereka itu bisa saling makan satu sama lain Untuk bertahan hidup Jadi usahakan makanannya itu harus tetap ada Oke teman-teman berjumpa dengan saya Jadi di video kali ini Saya akan memberikan sebuah acara bagaimana cara Ternak lipan Dengan peralatan yang seadanya Kalian bisa lihat sendiri Disini saya menggunakan peralatan seadanya Ada botol aqua Kemudian juga ada ini teman-teman Jadi ini toples kecil Tapi kebanyakan saya menggunakan aqua Nah Jadi saya baru dapat tadi Kemudian belum saya isi tanah Baru saya kasih daun Daun yang kering Dan ini juga ada satu Ada disini Oke Oke kalian bisa lihat disini Ini tidak kelihatan Kurang terlalu kelihatan ya Tapi yang jelas ada satu disini Nah Untuk ternak lipan itu sendiri Disini kalian bisa menggunakan Sebagai contoh Intinya ada wadah lah Ada tempat Dan pastikan untuk satu tempat itu Satu Satu lipan Yang kalian taruh di dalamnya Dan ini masih saya belum pindah Ke Ke tempatnya Jadi nanti saya akan buatkan yang lebih besar dari ini Kira-kira Besarnya itu Ya seperti ini Ember ini Kalian bisa simpan Satu Dua Atau Tiga Sampai lima ekor Kalau misalnya di dalam Ember Dan ingat Kelabang itu adalah Jenis hewan Karnipora Jadi kalau Misalnya mereka lapar Mereka itu bisa saling Makan satu sama lain Untuk bertahan hidup Jadi Usahakan makanannya itu harus tetap ada Dan disini Kalau misalnya kalian lihat Kenapa saya menggunakan Daun kering Jadi daun kering ini fungsinya Ya karena memang Kalau di alam Lipan Memang suka bersembunyi Di daun kering Dan juga Ada Tisu Jadi tisunya ini Saya basahin air Terlebih dahulu Nah ini Untuk lipan ini Minum Karena bagaimanapun Mereka butuh minuman Dan Memang mereka suka Di tempat-tempat Yang lemak Nah setelah misalnya Kalian simpan Di tempat yang seperti ini Nanti kalian buatkan Wadah yang lebih besar lagi Kemudian kalian Kesediakan itu Tanah Tanah yang lembab Kemudian Daun Daun kering Kemudian juga Tisu Tisu yang udah kalian basahi Jadi tisu yang udah kalian basahi ini Fungsinya agar mereka ini Bisa minum Menggunakan Lewat tisu yang kita basahin Ini tadi teman-teman Nah ini dia Contoh untuk Tisu nya Oke ini dia ya Jadi lipannya ini Bersembunyi Gak kelihatan dia Tapi ada Dia bersembunyi Di daun Daun yang kering ini Nah untuk Lebih jelas Lihat lipannya Kalian lihat yang ini aja Apakah ini mati Enggak dia enggak mati bro Dia tetap hidup Oke Kalau misalnya kita goyang Dia lagi bersembunyi aja Disitu ya Enggak mati Oke Lihat Dia sekarang Lagi Minum lah Seperti itu Wah Itu Enggak mati ya bro Dia cuma bersembunyi Karena kita ganggu Ini juga Ada satu Nah Oke Itu dia Jadi yang Yang jelas Untuk Ternak lipan ini Wadahnya itu Kalian harus Pisah-pisahkan Jangan Sampai Mereka ini Disatukan Di Satu tempat Itu bahaya Karena bisa mati Karena mereka ini Adalah hewan Karnipora Yang bisa membunuh Satu sama Lainnya Seperti itu Kalau misalnya Udah kalian siapkan Wadahnya Ya selanjutnya Tinggal kalian Ternak aja Dan untuk makanannya Kalian bisa cari Jangkrik Atau Atau juga Makanannya itu Bisa Ulat 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 Hongkong Kemudian Makanannya juga Ulat Kelapa Juga bisa Jangkrik Kemudian Kecoa Kalian bisa Kasih Itu makanannya Ini dia bro Jadi Itu saja Untuk video Video ini Bagaimana Cara Ternak Lipan Nah ini Baru Awalnya Bro Belum saya Pindahkan Ke wadah Yang lebih Besar Dan yang ada Tanahnya Semoga video ini Bermanfaat Dan sampai Berjumpa lagi Dengan saya Di video Ternak Lipan Yang lainnya Terima kasih Terima kasih.